Bursa Pilkada Pati menghangat, Camat Dukuh Seti mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Pati lewat jalur partai. Ia mengaku siap mundur sebagai ASN demi mantap maju sebagai bakal calon Bupati Pati. Pemilihan Kepala Daerah Pilkada Kabupaten Pati Jawa Tengah mulai menghangat. Pengusaha hingga Camat mendaftar ke partai politik untuk mencalonkan diri maju sebagai calon Bupati Pati 2024-2029. Seperti Camat Dukuh Seti Pati, Agus Sunarko mengambil formulir berkas bakal calon Bupati Pati di DPC Partai Demokrat Pati. Dia datang bersama relawan ke partai yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Agus juga mengaku siap setelah ditetapkan menjadi calon Bupati, mengundurkan diri sebagai aparatur sipil negara ASN. Agus Sunarko saat ini menjabat menjadi Camat Dukuh Seti Pati sejak tahun 2022. Melamar ya biasanya, melamar ke partai demokrat untuk formasi calon Bupati Pati. Selain partai demokrat, partai politik. Insya Allah pada hari ini kita kelasin dan semua partai yang memberikan peluang ke non-kader untuk mendaftar. Ini secara ketentuan yang dari per KPU ya. Nanti ketika daftar di KPU itu kan kesiapan untuk mengundurkan diri, bukan pension ya, mengundurkan diri dari ASN. Begitu diketapkan sebagai talon Bupati atau talon Bupati-Pati ini nanti ketika dari KPU, kalau sesuai jadwal itu tanggal 27 September, berarti otomatis saya mengundurkan diri dari ASN. Sementara Bendahara DPC Demokrat Pati, Sunandar mengatakan Agus Sunarko sebagai pelamar pertama di partainya sebagai calon Bupati-Pati periode 2024-2029. Menurutnya, sampai awal bulan Mei 2024 ini baru ada satu nama yang mendaftarkan calon Bupati-Pati ke Demokrat secara resmi. Jadi pada hari ini, Senin tanggal 6 Mei 2024, DPC Partai Demokrat terawan calon Bupati yaitu Pak Agus Sunarko. Dan ini merupakan kebahagiaan bagi Partai Demokrat karena calon memberikan kepercayaan kepada partai sehingga belinya daftar di Demokrat. Dan untuk sampai detik ini, sampai saat ini, memang baru Pak Agus Sunarko yang mendaftar di Partai Demokrat. Yang lain mungkin masih dalam menimbang dan lain-lain sehingga hanya Pak Agus yang baru ke DPC Partai Demokrat. Selain di DPC Partai Demokrat, Camat Dukuh Seti tersebut juga mantap maju sebagai bakal calon Bupati-Pati dengan mendaftar di kantor DPD Partai Nasdem. Selain dari jalur partai, Agus Sunarko mengaku bakal mencalonkan diri lewat jalur independen. Tim Liputan Simpang Limna TV melaporkan.